Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya ucapkan dari Kebupaten Bandung Tepatnya di antara stasiun Haur Pugur, stasiun Rancekek Saya disini lagi memantau Kereta api KLB Yang sedang menarik rangkaian Kiro Dan juga satu kereta ekonomi Yang menjadi korban kecelakaan kemarin Serta satu bekas lokomotif CC2017717 di Poinduk, Cirebon Saya disini memantau menggunakan drone dari atas Kecepatan kereta sangat-sangat lambat Hanya 5 km per jam Jadi kita bisa mendokumentasikan ini lama Kita akan dokumentasikan Saya bersama Kang Angga juga Sedih juga melihat lokomotif ini yang memang sudah tidak berbentuk ya Kang Angga Banyak orang juga yang sedang menunggu Kedatangan Mana dia, Kak Tajong, orang dia kemana Urut drone Ah, kita tanya Ini saya lagi sama Kang Angga Kang Angga juga menyempatkan kesini lagi sibuk Ini padahal Itu ada Sangat pelan sekali kawan Untuk kecepatan keretanya Karena harus berhati-hati Kecepatannya Katanya cuma 5 km per jam Jadi betul-betul sangat lambat Sangat-sangat lambat sekali Kisarro selamat menikmati selamat menikmati pukul 8 kurang selamat menikmati hei bap selamat menikmati 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 nah ini lokomotifnya nih selamat jalan selamat sampai tujuan selamat menikmati 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 nine-تre selamat menikmati selamat menikmati ini ya Allah bekas lokomotif ya oh ternyata ada kereta lain disini jalur 1 rancai kek ada MTT jalur 2 lodaya jalur 3 KLB jalur 4 lokal jadi lokal perjalanannya sampai rancai kek kereta pelodaya sudah dirancekek berarti perjalanan kereta sudah kembali normal sudah bisa lewat jalur selatan KLB nya berhenti jalur 3 stasiun rancai kek jalur 4 kereta lokal Bandung Raya siap untuk diberangkatkan jadi KLB disusul lokal atau mendahulukan kereta lokal dulu ya kereta api lokal Bandung Raya diberangkatkan entah tuh dari jalur 2 lodaya berangkat nggak kita cek dulu aja ya untuk kereta api lodaya yang jelas hari ini di rancakek lagi padat-padatnya dan sepertinya lodaya juga kemungkinan siap untuk diberangkatkan sudah ada MTT di jalur 1 stasiun rancakek nah kawan saya rasa cukup ya huntingnya yang penting teman-teman tahu untuk pengiriman KLB ini sedang dikirim ke Bandung pengiriman lokomotif bekas kecelakaan semoga ini tidak terulang lagi kecelakaan yang serupa Insyaallah perkereta api yang kita udah canggih ya berharap bisa lebih baik ke depannya dan kita doakan semoga seluruh perjalanan kereta api di Indonesia selamat sampai tujuan saya closing videonya mungkin nanti dilanjut part 2 haturnuhun pamit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih